Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron terdepan Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode 144-145 Edisi 18 April 2021 Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini Di episode kali ini, Dewa benar-benar kecewa kepada mamanya Di saat-saat seperti ini, bukannya ia mendukung agar Dewa bisa cepat menemukan Nana Farah Buana malah memberikan syarat kepada Dewa Kalau ia tidak bisa menemukan Nana dalam waktu 2x24 jam Ia harus bisa melupakan Nana dan mencoba membuka hati untuk wanita lain Karena Mama Farah ingin Dewa menikah lagi agar Dewa mempunyai keturunan Dan keturunan itu nantinya akan jadi penerus keluarga Buana Namun, Dewa tidak menyetujui persyaratan mamanya Dan Dewa menegaskan kepada mamanya bahwa ia akan tetap mencari Nana sampai Nana ditemukan Karena Dewa yakin kalau saat ini Nana masih hidup Dan Dewa juga menegaskan kepada mamanya Kalau saat ini ia sangat mencintai Nana dan ia tidak akan pernah meninggalkan Nana Farah Buana yang mendengar perkataan Dewa itu merasa kesal Karena Dewa tidak menuruti keinginannya Karena menurut Farah, ia lakukan ini hanya karena Farah Buana ingin yang terbaik untuk Dewa Tapi Farah Buana tidak mengerti ya guys Yang diinginkan Dewa saat ini hanyalah Nana Karena Nana adalah separuh nafasnya Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron buku harian seorang istri setiap hari di SCTV Dan saya akan adep terus infonya disini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya